Asal mula tradisi lompat batu nias yang hanya dilakukan anak laki-laki. Tradisi lompat batu merupakan salah satu tradisi unik masyarakat Polonia Sumatera Utara. Tradisi ini dikenal masyarakat setempat sebagai tradisi hombobatu atau fahombu. Tradisi lompat batu nias hanya dilakukan oleh anak laki-laki dan dianggap berbahaya bagi anak perempuan. Ketinggian batu yang dilompati mencapai 2 meter dengan lebar mencapai 40 cm. Anak laki-laki dinias mulai berlatih untuk melompati batu sejak umur 7 tahun. Mereka akan terus melompati tali yang dijadikan pengganti dari batu dengan ketinggian yang disesuaikan dengan umur dan kemampuan sang anak. Dan akhir dari latihan tersebut, sang anak akan melompati batu yang sesungguhnya. Tidak semua laki-laki berhasil melakukan prosesi lompat batu ini. Banyak juga yang gagal melakukannya. Masyarakat nias percaya laki-laki yang berhasil melakukan tradisi lompat batu ini merupakan sosok yang diberkahi oleh role luhur dan para pelompat batu yang sudah meninggal dunia. Bagi laki-laki yang sudah berhasil melakukan lompat batu, maka dia dianggap sudah dewasa untuk melakukan hak dan kewajiban sosial sebagai orang dewasa. Selain itu, tradisi lompat batu juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah. Laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu dianggap heroik dan bermartabat. Bukan hanya si laki-laki tetapi keluarganya juga. Sehingga biasanya setelah berhasil melakukan lompat batu, keluarga akan melakukan syukuran sederhana dengan menyembeli ayam atau hewan lainnya. Tradisi lompat batu telah berlangsung berabad-abad yang lalu. Tradisi dilestarikan bersama budaya Megalithicum Diplonias, terutama di desa Bapak Mataluo. Awalnya, tradisi lompat batu berasal dari kebiasaan berperang antar desa suku-suku Diplonias. Masyarakat Nias memiliki karakter keras dan kuat diwarisi dari budaya pejuang perang. Dahulu, suku-suku Diplonias sering berperang karena terprovokasi oleh rasa dendam. Pembatasan tanah atau masalah perbudakan. Masing-masing desa lalu membentengi wilayah dengan batu atau bambu setinggi 2 meter. Tradisi lompat batu lahir dan dilakukan sebagai sebuah persiapan sebelum berperang. Para bangsawan dari Strata Balugo yang memimpin Polonias saat itu akan menentukan pantas atau tidaknya seseorang prianias menjadi prajurit perang. Kriterianya, selain memiliki visi yang kuat, seorang prajurit perang juga menguasai ilmu bilayah diri dan ilmu-ilmu hitam. Mereka juga harus dapat melompati batu bersusun setinggi 2 meter tanpa menyentuh permukaannya sedikitpun. Pada zaman dulu, atraksi Fahumbo tidak hanya memberikan kebanggaan bagi pemuda nias, tetapi juga untuk keluarga mereka. Kini tradisi lompat batu bukan untuk persiapan perang antar suku atau antar desa, tetapi sebagai ritual dan simbol budaya orang nias. Tradisi ini menjadi atraksi budaya untuk mengisi acara yang biasanya ditampilkan bersama atraksi tari perang yang merupakan saduran dari peperangan di masa lampau. Terima kasih telah menonton!